Intro Sebagai penyihir terkuat yang masih hidup, pengaruh Gojo dalam dunia Jujutsu Kaisen memiliki dampak yang besar dalam plot cerita anime dan manga Jijika Maka tidak heran dengan adanya sesuatu seperti Gojo terkurung ataupun mati akan mempengaruhi alur cerita dari Jujutsu Kaisen sendiri Gito telah menyegel Gojo Satoru sama seperti para penggemar anime yang mengira mereka tidak akan dapat melihatnya selama beberapa tahun Episode terbaru secara mengejutkan memperkenalkan versi muda Gojo Kita melihat sekilas bayi Gojo dan penampilannya ketika dia masih kecil Namun di episode selanjutnya, cerita akan berfokus pada para penyihir lain yang akan berjuang untuk menjaga keamanan warga Serta menemukan cara untuk membuka segel Gojo Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dalam episode terbaru, kita melihat Yuji, Megumi, dan Inu mengambil langkah pertama menuju tujuan mereka saat mereka melawan pengguna kutukan Untuk membuka tirai yang mengelilingi Shibuya Di sisi lain, Jujutsu Kaisen Season 2 menjelaskan pentingnya Gojo di dunia Jujutsu Bukan dalam artian berlebihan karena Gojo memiliki banyak penggemar dan alur dirubah drastis Namun, autor dan tim produksi memperkenalkan kenapa para penyihir harus sampai bersusah payah menyelamatkan Gojo Satoru Gojo Satoru adalah anak pertama yang lahir dengan enam mata dalam lebih dari 400 tahun Karena kekuatannya sangat langka dan berharga, tidak ada seorang pun yang bisa membandingkannya dengan tingkat kekuatan yang dimilikinya sejak lahir Sejak lahir, ia telah menjadi kebanggaan klan Gojo Dan orang-orang menyukainya sejak kecil Bahkan di antara klan lainnya, Gojo menjadi topik perbincangan Namun, tidak semua orang akan merayakan kelahiran penyihir terkuat di zamannya Bagi penjahat seperti pengguna kutukan, keberadaan Gojo adalah belenggu yang mengikat mereka tanpa henti Sebelum Gojo lahir, kejahatan seputar pengguna kutukan adalah kejadian biasa Mereka menggambarkan kepampuan membunuh dan menyiksa orang dengan kekuatan mereka sebagai sesuatu yang bebas Di samping itu, para penyihir Jujutsu sibuk dengan meningkatkan jumlah roh terkutuk Kekuatan manusia secara keseluruhan di dunia lebih lemah dari sebelumnya Namun, semua itu berubah sekitar 28 tahun lalu Bahkan saat masih kecil, Gojo memiliki harga buronan lebih dari 100 juta Saat pengguna kutukan pertama kali melihat Gojo Mereka memahami bahwa kelahirannya telah mengubah keseimbangan dunia Kemunduran dunia Jujutsu terhenti hanya dengan seorang anak kecil Dan pengguna kutukan tidak dapat lagi melakukan kejahatan dengan bebas Meningkatnya kekuatan kutukan juga karena keberadaan Gojo Dengan demikian, kualitas penyihir Jujutsu secara keseluruhan meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun Terima kasih telah menonton! Karena orang-orang zaman modern di Jutsu Kaisen lemah Kelahiran Gojo menjadi titik baliknya Pengguna kutukan tidak bisa menatap matanya apalagi membunuhnya Inilah sebabnya Ogami dan Jiro Awasaka bekerja sama dengan Geto Berusaha melenyapkan Gojo Satoru untuk memastikan tidak mengganggu mereka Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di Kalasenggang Dan mungkin cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton!